Intro Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian Rekan bapak dan ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan bapak ibu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar rekan bapak dan ibu nantinya, bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari Oke baik Topik pembahasan pada kesempatan ini, tentang Resmi di blacklist Menpan RD, kategori tenaga honorer ini jangan harap bisa diangkat jadi P3K Tenaga honorer telah direncanakan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi P3K Rancana tersebut sontak membawa angin segar bagi para tenaga honorer khususnya yang telah mengambil selama puluhan tahun Pengangkatan menjadi P3K merupakan hadiah dari pemerintah berupa kesejahteraan bagi tenaga honorer terkhusus untuk mereka yang telah bekerja puluhan tahun Tidak hanya itu, pengangkatan menjadi P3K juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah penataan tenaga honorer Diketahui, penataan tenaga honorer menjadi salah satu isu yang wajib diselesaikan menurut Undang-Undang ASN 2023 Namun, tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RD telah memblacklist tenaga honorer dengan kategori tertentu dalam pengangkatan menjadi P3K Sehingga, kategori tenaga honorer tersebut tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K Berikut tiga kategori tenaga honorer yang resmi dibblacklist oleh Menpan RD sehingga tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K 1. Telah mencapai batas usia pensiunan Kategori tenaga honorer ini resmi dibblacklist oleh Menpan RD dalam pengangkatan menjadi P3K Hal tersebut karena kategori tenaga honorer ini telah mencapai batas usia kerja di instansi pemerintah tempatnya bekerja 2. Tidak aktif selama 3 bulan atau lebih Menpan RD resmi memblacklist kategori tenaga honorer ini dalam pengangkatan menjadi P3K Tenaga honorer dengan kategori ini dianggap telah lepas dari tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan 3. Memiliki pelanggaran disiplin Kategori tenaga honorer ini dibblacklist oleh Menpan RD dalam pengangkatan menjadi P3K karena dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin Hal tersebut menyebabkan tenaga honorer dengan kategori ini tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari pemerintah kapan tenaga honorer akan mulai diangkat menjadi P3K Berdasarkan undang-undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024 Namun, 3 kategori tenaga honorer tersebut resmi tidak akan bisa diangkat menjadi P3K Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat buat rekan bapak dan ibu sekalian Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh